Aku punya pengalaman makan wiskas dan aku bakal ceritain ke kalian rasa dan sensasinya. Waktu itu tanggal 16 Desember 2020. Sebagai VTuber yang baru dengan karakteristik kucing orang, aku memutuskan untuk mencoba salah satu makanan kucing yang paling terkenal. Dibuktikan dengan survei langsung ke lapangan dengan menelpon salah satu temanku di jam 3 pagi... hampir jam 4 pagi, secara acak. Oi, Sel, lo tau wiskas gak? Eh, lo tau wiskas gak? Makanan kucingan. Oke, thank you, Sel. Aku beli biskuit ini karena waktu itu aku kepikiran untuk jadiin sandwich. Terus ada wiskasnya di tengah gitu, biar jadi kayak gini. Oh iya, aku taburin bon cabe biar lebih gurih-gurih pedes gimana gitu. Jadi review dari aku sih rasa dan teksturnya aneh ya, karena kombinasinya lumayan bodoh antara biskuit yang manis dicampur dengan ikan yang amis tapi hambar. Coba aja waktu itu aku makan pakai nasi dan ditambah garam, mungkin bakal enak.